Defisit APBN 2019 hingga bulan Januari tercatat sebesar Rp45,8 triliun. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan pada APBN 2018 lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan perkembangan APBN 2019 hingga Januari 2019. Defisit APBN hingga bulan Januari 2019 tercatat sebesar Rp45,8 triliun atau 0,28 persen terhadap PDB. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan pada APBN 2018 lalu yang sebesar Rp37,7 triliun atau 0,25 persen terhadap PDB. Defisit berasal dari selisih pendapatan negara sebesar Rp108,1 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp153,8 triliun. Pendapatan negara terdiri dari pendapatan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp89,8 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp15,3 triliun. Sementara belanja negara berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp76,1 triliun dan belanja transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp77,7 triliun. Penerimaan perpajakan kita tumbuh 8,7 persen, PNBP kita mencapai 4,8 persen dari APBN, penyerapan belanja negara 3,7 persen dari pagu atau tumbuh 58,5 persen karena adanya perbaikan perencanaan dan eksekusi. Dan penyerapan belanja non-KL 5,7 persen dari pagu, sedikit mengalami penurunan yaitu 0,6 persen, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa 9,4 persen dari pagu kita. Defisit Januari adalah sebesar 0,28 persen dari GDP. Sri Mulyani menambahkan selain defisit yang lebih besar, keseimbangan primer juga semakin besar. Tercatat hingga Januari 2019, keseimbangan primer negatif Rp22,8 triliun lebih tinggi dibanding Januari 2018 sebesar Rp14,2 triliun.